Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan belajar bagaimana melakukan analisis regresi spasial data panel dengan menggunakan software stata nah disini saya menggunakan software stata 14.2 nah ini adalah tampilan dari software stata sebelum kita melakukan analisis kita harus pastikan bahwa data yang mau kita input data yang mau kita analisis ke dalam stata ini itu sudah mengikuti format untuk pemodelan regresi spasial data panel yang perlu kita siapkan adalah nah ini kita buka datanya dulu oke disini saya sudah buka datanya format datanya seperti ini kita simpan dalam bentuk excel kemudian urutan susunan datanya seperti ini jadi ada id id ini adalah mewakili id dari cross section jadi id dari cross section kita urutkan dulu nih 1, 2, 3, dan seterusnya kemudian country ini sebagai tambahan saja nantinya tidak akan dipakai di pemodelan cuman ini sebagai informasi saja bahwa id 1 mewakili negara kamboja dan seterusnya kemudian untuk tahunnya itu mengikuti gitu ya dari tahun yang awal ini saya mulai tahun 2009 berarti disini 2009 semua dan seterusnya ya untuk variable-variable X nya dan variable Y nya juga mengikuti dari susunan cross section dan time series ini selanjutnya yang paling penting karena kita melakukan analisis regresi pendekatan spasial pada data panel ini maka kita sertakan pembuat spasialnya yaitu longitude dan latitude oke ini longitude dan latitude ini mewakili titik dari suatu negara tersebut ya ini bisa kita cari dari google map ataupun dari GIS ya ini bisa kita posisikan misalkan ibu kota negara atau pusat pemerintahan dan sebagainya yang penting bahwa titik longitude latitude ini mewakili suatu negara tersebut baik yang kedua perlu kita siapkan secara terpisah adalah nilai longitude latitude nya gitu ya jadi longitude latitude nya kita buat Excel terpisah karena ini mau kita buat sebagai pemobotnya ya untuk mempermudah kita nanti dalam membuat pemobot spasial oke jadi yang kita ambil hanya ID kemudian country sebagai informasi bahwa ID 1 mewakili kamu jar dan seterusnya kemudian yang penting adalah longitude kan latitude nya masuk juga ya karena ini adalah sebagai dasar kita dalam membentuk matriks pemobot spasial baik langsung saja kita buka ke stata nah disini saya udah menyiapkan do file atau sintak-sintak yang akan kita pakai di dalam pemodelan regresi spasial data panel ini oke langkah pertama kita buka do file nya dulu jadi kita new do file editor kita klik oke keluar tampilan do file kemudian kita drag aja nah ini ya spasial data panel do ini yang sintak-sintak saya oke sudah terimport dengan baik ini ya untuk do file nya selanjutnya langkah pertama langkah yang berikutnya ya pertama sekali kita lakukan import data dulu disini kita input longitude latitude dulu ya karena disini kita akan membuat pemobot spasial nya dulu sebelum kita melakukan pemodelan nah oh iya untuk pemobot spasial nya sebentar ya untuk pemobot spasial nya itu hanya satu tahun aja dipilih satu-satu tahun karena ini misalkan ada satu tahun itu ada 23 lokasi ya ini yang kita ambil karena kalau tahun berikutnya kan pasti ini gak akan berubah ya mengikuti akan mengulang setiap tahun jadi untuk pemobot spasial ini kita pakai satu tahun saja kemudian dari 23 lokasi ya jadi nanti matrix spasial yang terbentuk adalah 23x23 oke jadi yang pertama clear clear ini tujuannya untuk membersihkan file-file yang ada pada stata sebelumnya ya data-data yang keimport di dalam stata itu kita bersihkan dulu karena ini kita baru mulai jadi sebenarnya clear ini tidak berperan penting disini ya kecuali kalau kalian sudah melakukan analisis sebelumnya di stata oke tidak masalah kita buat clear kemudian kita import datanya oke ya jadi fungsinya adalah import excel ini adalah fungsinya kemudian baru nama file directory anda letak directory file anda dimana nah ini tinggal kita masukkan letak directory file kemudian nama file nya disini saya kasih nama data longlat ya di excel saya data longlat harus sama persis kemudian ekstensinya kemudian sheet berapa gitu ya disini saya menggunakan sheet 1 nih ya sheet pertama jadi langsung aja sheet dalam kurung sheet 1 ya nama-nama sheet nya kemudian first row first row ini tunjuknya bahwa baris pertama itu dibaca sebagai label ya jadi ini akan terbaca sebagai label bukan data kalau tanpa first row nanti ini akan terbaca sebagai data masuk di bagian ini nah ini kita gunakan first row oke kita coba import caranya kita block ya yang mau kita running kita block kemudian kita klik execute selection oke disini tidak ada warna merah artinya sintak berjalan dengan benar kemudian nah disini data kita sudah terimport dengan baik gitu ya namanya id country longitude latitude baik ini sensitive case ya jadi huruf besar kecil harus sesuai langkah berikutnya adalah kita save ya jadi dari data yang kita import ini tadi kita save ke dalam bentuk file stata ya file stata namanya .dta dta ya ekstensinya kita lihat nah seperti ini ini letak kita mau simpannya dimana ini file directory nya kemudian nama nama yang mau kita simpan namanya apa ini saya kasih nama sama yang sebelumnya nama excel nya data longlat cuman ekstensinya kita ganti .dta gitu ya oke coba kita run nah warna merah seperti ini artinya ada kesalahan kita cek apa yang salah already exist oke artinya apa ada file yang namanya sama di dalam letak file director ini jadi ada nama file yang sama sehingga dia tidak akan mau menyimpan jadi tidak bisa overwrite disini gitu ya dia ngasih tau bahwa ada file yang sudah ada di dalam directory ini baik kita hapus aja file yang lama data longlat.dta ini kita hapus aja oke kita running lagi nah oke udah gak ada warna merah ya udah hitam tapi sudah tersimpan dengan baik kita bisa cek disini nah ini tadi kan udah harus kita hapus setelah kita running dia muncul lagi jadi udah tersimpan dengan baik datang longlat.dta oke ya selanjutnya kita melakukan pemobotan spasial dengan fungsin seperti ini jadi spmat ya spmat ini adalah fungsin pemobot spasial kemudian e-distance ya jadi satu kesatuan nih spmat e-distance berdasarkan jarak ya disini saya menggunakan inverse jarak berarti disini saya menggunakan fungsinya e-distance oke kemudian saya kasih nama pemobot spasial saya namanya w underscore i-n-vn ini bisa teman-teman ubah sendiri ya karena ini adalah sebagai penamaan saja kemudian kita panggil longitude latitude kita ya longitude latitude nah ini harus sama dengan nama yang ada pada data kita berbesar kecilnya harus sama persis oke selanjutnya koma id id kita yang memakai cross-section dalam kurung id sesuai dengan ini ya kemudian normalisasi atau standarisasi baris gunakan fungsinya ini fungsinya normalis row oke kita running baik udah berjalan dengan baik kemudian kita coba lihat informasi apa dari yang tersedia pada pemobot spasial kita ya menggunakan fungsin ini espmat summarize nama pemobot kita winvn kita running oke ini informasinya yaitu dimensinya sebesar 23x23 dimensi matrixnya kemudian nilai minimumnya 0 nilai rata-ratanya 0,43 nilai maksimumnya 0,465 nanti ya ini pemobot paling tinggi paling besar 0,465 pemobot paling kecil 0 nah disini kita tidak bisa mengeluarkan matrix pemobot spasial kita ya tidak bisa menampilkannya karena memang dari stata seperti itu ya kemudian yang jelas kita sudah terbentuk matrix pemobot spasial berdasarkan inverse jarak